Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan ditambahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan informasi penting terbaru Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT Dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat Pada akhir tahun 2022 ini Yang sebentar lagi proses pencairannya Akan segera dicairkan oleh pemerintah Di bulan November ini Para KPM PKH dan BPNT ini siap-siap Kartu KKS merah putih Anda Akan segera terisi saldo penuh kembali Kemudian ada kabar terbaru yang sangat penting Bahwa akan ada dua bantuan tambahan Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bantuan tambahan tersebut ini berupa uang tunai dan juga berupa barang Khusus bagi kategori KPM PKH golongan ini saja Yang bersiap-siap akan mendapatkannya Kira-kira untuk kategori golongan KPM PKH seperti apa Yang berbahagia Yang akan mendapatkan dua bantuan tambahan tersebut Pada pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Semoga nama Anda juga termasuk di dalamnya Perlu diketahui pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Ini sebentar lagi akan segera dicairkan Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Untuk jadwal bulannya itu pada bulan November Dan bulan Desember Sudah memasuki jadwal pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Bagi Anda KPM PKH yang merasa kemarin sudah lancar cair Bantuan PKH tahap ketiganya lancar Tidak ada masalah Saya doakan Semoga pada pencairan Bantuan PKH tahap yang keempat Semoga uang bantuan PKH Anda Juga masih tetap akan lancar cair Dan tidak ada masalah Kemudian informasi selanjutnya yang ditunggu-tunggu Akan ada dua bantuan tambahan Yang bisa diterima oleh KPM PKH Apabila pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Apabila sudah mulai dicairkan Nah dua bantuan tambahan tersebut Ini berupa uang tunai Langsung saja Bantuan tambahan yang pertama Ini adalah untuk bantuan PIP Program Indonesia Pintar Khusus KPM PKH dan BPNT Dengan kategori KPM yang memiliki anak sekolah Pemilik Kartu Indonesia Pintar Atau pemilik rekening buku tabungan simpel Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi Dan bantuannya belum sempat cair Bantuan PIP-nya pada bulan September Dan Oktober tahun 2022 kemarin Karena pencairan bantuan PIP itu dilakukan Secara bertahap Pada bulan November ini Pencairan bantuan PIP akan dilanjut dicairkan Bagi yang belum cair bantuan PIP-nya Yang sudah masuk SK nominasi Khusus bagi yang belum sempat cair Bantuan PIP-nya Ini diprediksi akan dilanjut dicairkan Bantuan PIP-nya bagi yang belum cair Di bulan Oktober kemarin Perlu diketahui Bantuan PIP Bagi KPM PKH dan BPNT Yang memiliki anak sekolah Di tingkat sekolah dasar Ini akan mendapatkan Bantuan Rp450.000 Dan bagi KPM Yang memiliki anak sekolah Di tingkat SMP Ini akan mendapatkan Bantuan Rp750.000 Kemudian bagi yang memiliki anak SMA Sederajat Ini akan mendapatkan Bantuan program Indonesia Pintar Senilai Rp1.000.000 Untuk satu anak Apabila ada dua anak Maka mendapatkan Rp2.000.000 Saya doakan para KPM Wajib aminkan Semoga di bulan November Berbarengan dengan pencairan Bantuan PKH tahap yang keempat Semoga bantuan PIP Anak sekolah Anda Akan segera menyusul cair Masuk ke rekening simple Yang sudah diaktifasi kemarin Para KPM PKH dan BPNT Yang sudah pada cair Bantuan PIPnya kemarin Ini patut berbahagia Karena bantuan PIP Ini bantuan pelengkap tambahan Dari bantuan PKH dan BPNT itu sendiri Kemudian bantuan sosial tambahan yang kedua Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Oleh KPM PKH Ketika pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Apabila sudah mulai dicairkan Dan ini adalah untuk bantuan BPNT Atau kartu sembako Kita ketahui bersama Bahwa untuk KPM PKH di berbagai daerah Itu banyak sekali Para KPM PKH Yang sekaligus bisa mendapatkan Bantuan BPNT sembako Kategori KPM PKH inilah Yang telah ditetapkan Menerima bantuan tambahan Berupa bantuan BPNT sembako Untuk alokasi bulan Oktober Dan bulan November Para KPM PKH kategori inilah Yang siap-siap Akan menerima Dua bantuan sosial tambahan Sekaligus Pada pencairan bantuan PKH Tahap yang keempat Tentunya para KPM PKH Dengan kategori ini Akan berbahagia sekali Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja Informasi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Teman-teman Jangan lupa Tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share Di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Sampai jumpa